Hai semuanya, ini adalah gamer kecil kembar Ellie dan Sandy. Hey sayang, kalian mau kemana? Mereka sudah besar dan masuk ke Squid Game. Ayo dimulai. Tiap pemain harus berfoto dulu. Wah, lelucon yang sangat original. Pemain berikutnya. Dan penjaga itu menggambar lagi. Si kembar harus mengerjai penjaga itu. Halo. Oh. Katakan cheese. Bagus. Hati-hati dengan Sandy yang kejam. Si penjaga pun pergi ketakutan. Para pemain mulai bosan. Hei, apa kalian mau kegiatan? Lihatlah ke sana. Wow. Makin tenang, makin baik. Yang penting adalah jangan sampai diketahui oleh boneka. Tidak ada yang mau kalah. Oh, lalat ini datang di waktu yang salah. Selamat tinggal si penangkap serangga. Oh, mereka bisa lari. Ellie, jangan bergerak. Momen yang sangat berbahaya. Tapi Sandy tidak akan pernah meninggalkan saudarinya. Sebenarnya yang mana? Taktik pengalihan yang hebat. Sepertinya si boneka membeku. Dia pernah mengasuh anak-anak itu. Baiklah, inilah akhirnya. Sudah cukup bermainnya. Sepertinya ada yang perlu diperbaiki. Malam berlalu dengan cepat. Sekarang waktunya bangun. Selamat pagi, Elle. Sedangkan Sandy masih tidur. Halo. Halo. Oh, ada apa? Dari mana semua anak kembar ini berasal? Bahkan ada dua penjaga. Oh, ya ampun. Ada dua orang front woman. Mengerikan. Ini adalah masalah ganda. Sandy, ayo bangun. Apa yang terjadi di sini? Ada apa? Mereka ada banyak sekali. Aku jadi takut. Oh, sekarang jadi empat kali lebih menakutkan. Sudahlah, Elle. Tenanglah. Itu hanyalah mimpi buruk. Apa? Ada apa? Tutup matamu. Oh, sayangku. Mereka berdua akan menghadapi tantangan berikutnya. Kau sedang melihat apa? Ambil tambangnya. Aturan permainan ini sederhana. Yang lebih banyak menarik, dia menang. Semuanya lakukan yang terbaik. Semua ini sudah terlalu lama. Mereka sama-sama kuat. Waktu berlalu tapi tidak ada perubahan. Mereka sudah berusaha keras. Sedangkan para penjaga sedang bermain kelereng. Yang ini. Ya ampun, aku kehilangan semuanya. Duh. Tapi kita kembali pada si kembar. Sudah cukup. Berikan. Hanya satu dari kalian yang boleh menang. Bagaimana? Siapa yang menang? Sandy atau Ellie? Komen di bawah. Wow. Dari mana Sandy dapat hadiah sebanyak itu? Dan ada iPhone baru. Jawabannya adalah seorang penjaga jatuh cinta padanya. Juga memberinya cincin dengan berlian besar. Wow. Terima kasih. Wow. Boleh aku pura-pura jadi kau? Kumohon. Oke. Bagus. Baiklah. Topi. Bagus. Dia mirip dengan Sandy. Dia berlari dan aku langsung tembak. Tentu saja aku mengenainya sekali tembak. Aku jago menembak. Sekarang waktunya untuk si kembar. Sepertinya si penjaga tidak sadar pergantian itu. Tampan. Ponselku rusak. Dan cincinku juga hilang. Baiklah. Baiklah. Jangan kemana-mana. Ini. Ini untukmu. Oh, terima kasih. Apa kalian sudah gila? Ini trik ganda yang hebat. Tidak. Tidak. Tiap pemain dapat satu dalgona. Oh, aku mau yang ini. Pilihan bagus, Sandy. Penjaga harus mengawasi bentuknya. Para pemain menggosok bentuknya. Omomo, si kembar dapat kue dengan bentuk yang sama. Kenapa pakai jarum kalau punya gigi? Wah, itu gagal. Pecundang tidak boleh bermain squid. Kerja bagus, kawan. Wow. Dan Sandy juga melakukan kerja bagus. Tapi bagaimana dengan Elm? Apa dia akan dikeluarkan? Tentu saja tidak. Saudarinya akan membantunya. Bagus. Kau boleh pergi. Wah, potongan apa ini? Ini adalah hari sial seseorang. Hei, ada apa ini? Sepertinya sistem keamanannya rusak. Untungnya para pemain belum tahu. Mereka harus lakukan sesuatu. Tidak, benda ini tidak bekerja seperti itu. Bukan seperti ini. Aku harus bagaimana? Selagi tidak ada yang mengawasi, mereka bisa buka TikTok. Yang terpenting adalah duduk dengan nyaman. Videonya keren sekali. Halo, frontwoman. Kami butuh bantuan dengan segera. Wow, boneka ini keren. Coba lihat ini. Seharusnya dia tidak membuat boneka TikTok marah. Jangan disentuh. Dia itu marah besar. Bahkan di Squid Game, mereka juga harus kuliah. Boneka guru tegas itu mengawasi para siswa. Oh, sekarang akan ada ujian. Hei, kenapa wajahmu sedih? Mereka bisa mulai. Apa kau akan selesaikan soalnya? Siapa yang bilang kalau boleh mencontek? Satu, keluar. L menyelesaikan tugas dengan sempurna. Sandy tidak melakukannya dengan baik. Tolong. Mereka merencanakan sesuatu. Jenius. Semoga si boneka tidak menyadarinya. Ini momen kebenaran yang sudah dinanti. Berhasil dengan sempurna. Akhirnya permainan berakhir. Siapa yang menang? Mereka berdua. Perpisahan sangat menyedihkan. Let's go. Yeay! Oh, mungkin berfoto bersama? Aduh! Selamat datang, bayi-bayi jutawan! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.